Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman Welcome back to my channel Kebun Hafika Nah di video kali ini aku akan Membuat video tentang Cara menanam strawberry Di dalam pot nih teman teman Oke sebelum itu jangan lupa like Comment, share dan tekan tombol Subscribe nya ya teman teman Nah sebelum kita lanjutkan teman teman Dalam menanam strawberry Ini ada beberapa hal Yang harus kita perhatikan ya teman teman Agar nanti tidak terjadi kesalahan Yang berakibat fatal nih Bagi buat strawberry nya ya teman teman Nah sebelum kita menanam Strawberry nya Bahan atau alat yang pertama yang kita sediakan Itu adalah pot Nah pot disini Aku ada tiga Yang akan aku tanam ya teman teman Ini ada potnya ukurannya itu masing masing Berbeda ya teman teman Jadi ini Karena bukan pot baru Jadi pot bekas dari Bunga yang sudah mati Aku pakai teman teman Jadi teman teman bisa menggunakan pot yang ukuran Kalau bagusnya lebih besar Lebih bagus ya teman teman Jadi biar nanti Strawberry nya itu juga Leluasa untuk Mendapatkan nutrisinya gitu ya teman teman Nah kemudian Kemudian yang kedua kita siapkan adalah Bibitnya teman teman Nah tipsnya Kalau untuk bibit Teman teman Pilihlah bibit yang sudah Banyak akarnya ya teman teman Seperti ini Dan akarnya itu Udah mulai kecoklatan Seperti ini nih teman teman Udah banyak akar serabutnya juga Kemudian pilihlah Bibitnya yang bagus teman teman Terus Carilah daunnya Atau batangnya itu yang Agak-agak hijau Seperti ini nih teman teman Nah itu yang paling penting ya teman teman Nah kemarin kan Udah aku Bikin video tentang Cara membuat media tanam Di kebon aku ya teman teman Nah sekarang kita cobakan Untuk menanam strawberry nya Kita coba dulu pot yang ini Ini lebih besar daripada yang dua itu ya teman teman Jadi untuk caranya teman teman Nah pertama kita Buka ini dulu Nah sebenarnya ini bisa kita gunting ya teman teman Digunting aja disini bisa Kalau gak digunting bisa juga Caranya itu kita tekan-tekan seperti ini Nanti Ini kalau seandainya Gak digunting Nanti kan bisa kita pergunakan kembali gitu teman teman Nah ini Nih Teman teman bisa lihat sendiri ya Ini udah banyak akarnya nih teman teman Tuh Jadi kalau udah banyak akarnya Berarti itu nanti Gak akan layu nanti ya teman teman Kalau kita pindahkan ke tempat yang baru Oke Langsung saja Nah ini kita Lobangkan disini dulu ya teman teman Nah untuk tips menanamnya ini nih teman teman Untuk menanam Untuk menanam stroberi ini Kita menanamnya agak ke tepi Atau ke pinggir pot nih teman teman Jangan ditanam di tengah-tengah Agar nanti buahnya itu Menjuntai nih teman teman Seperti ini ya teman teman Tuh Nah seperti ini Jadi buahnya itu menjuntai seperti ini Atau bergelantungan seperti ini ya teman teman Jadi kita tanam Di agak ke tepinya gitu teman teman Nah itu tips yang kedua ya teman teman Nah untuk Apa namanya Menanamnya ini Tolong diperhatikan ini ya teman teman Nah ini ada bekas dari Potongan dari indukannya Sulur dari indukannya itu Nah ini Kalau mau kita menanam ini ini bagian Kedalam nih teman teman Jadi ke tengah-tengah pot gitu Jadi kalau udah kita lubang disini Tuh Tuh Nah jadi kita masukin Bagian ini tuh Bagian ini kita kedalamkan Seperti ini Tuh Teman teman Jadi baru ditekan Nah Terus dirapikan aja ya teman teman Agak ditekan disini sedikit Nah seperti ini Nah ini dia kan ke tepi Jadi nanti Buahnya itu Tumbuh disini nih teman teman Nah dia akan bergelantungan Kesini Kalau kita menanamnya Salah Kalau ininya Kita tanam ke sini Tadi ya teman teman Ke arah sini Nanti buahnya akan kesini Jadi buahnya itu bisa Busuk nanti terkena tanah Gitu ya teman teman Tujuannya Oke selesai satu Nah ini ukurannya agak kecil Dari yang tadi Kalau ukuran pot yang Tiga ini Hanya bisa tanam Satu Bibit aja teman teman Kalau potnya lebih besar Kan lebih bagus Bisa juga ditanam Beberapa gitu ya teman teman Disesuaikan aja Nah ini kita lanjutkan Nah tuh Sudah banyak ya teman teman Akarnya ya Jadi kalau ada yang Kayak gini Kita buang aja nih teman teman Ini agak merah daunnya Gak apa-apa ya Tapi kalau udah gak bagus Seperti ini Kita buang aja Nah kita tanam lagi nih Agak kurang dalam Jadi bisa nih teman teman Kalau agak ini Agak kecil nih Jangan dipenuhkan dulu Tadi aku agak penuh nih Tanahnya teman teman Oke selesai Dua Kita taruh sini dulu Kemudian Yang ini Ini Sama ya teman teman Untuk menanamnya itu sama Semuanya sama Nah ini Sudah selesai ya teman teman Jadi Ini Kan tidak terlalu Ketengah kita tanam ya Nah Kalau sudah selesai